Jemaah sekalian Foto gambar makhluk bernyawa Yaitu gambar manusia dan hewan Maka ulama kontemporer beda pendapat Banyak ulama menyamakan itu dengan gambar bernyawa seperti lukisan dan patung Kalau lukisan dan patung, ulama sepakat Gambar bernyawa, lukisan dan patung Itu hukumnya haram Termasuk dosa yang sangat besar Sampai Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya diantara yang paling keras Azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar bernyawa Jadi jangan main-main, hadisnya keras sekali Terima kasih Terima kasih